Oke, lupa direkam lupanya dari tadi ya. Nah, kita langsung bahas ke indeks domestik. Jadi, kalau kita lihat dari berbagai indeks ini ya, yang menguat itu IHSG, menguat 0,34%. LQ45 justru malah minusnya paling dalam gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang menguat hanya IHSG, sedangkan indeks acuan domestik lainnya mayoritas melemah ya. Terutama LQ45 yang minusnya paling dalam sama LQ400 ya. Indeks IDX30 juga minus 0,70%. Teman-teman mungkin kalau ada yang aware ini kenapa terjadi? Atau kalau belum ketang jawabannya mungkin bisa nanya aku di kolom QNE ya. Oke, berikutnya, tapi kalau nggak melihat ini suatu hal yang aneh, yaudah nggak apa-apa. Oke, berikutnya kita lihat secara sektor. Kita lihat secara sektor. Yang paling menguat itu sektor transportasi dan logistik ya, secara mingguan 4,37%. Lalu ada IDX sektor kesehatan, sektor teknologi ya. Lalu yang melemah paling dalam sektor bahan baku minus 3,04%. Lalu ada indeks barang konsumen primer minus 1,42%. Sektor keuangan ya, minus 1,31%. Nah, ini sektor keuangan yang menjadi pemberat di LQ45 ya, teman-teman. LQ45 dan kompas 100 gitu. Nah, kalau dari, oke, berikutnya ya sektor teknologi, nggak usah ditanya kenapa ya mas, bisa bangkit ya. Karena ada gotu masuk ya akhirnya gitu ya. Sektor kesehatan naik ya karena ada salah satunya, siloam yang habis stock speed lalu juga masih naik terus gitu ya. dan saham-saham kesehatan lagi bagus gitu ya. Karena kasus covid udah mulai meredah, jadi orang mulai kembali berobat gitu ya, secara rutin ke rumah sakit gitu. Dan dengan hal itu kan pendapatan rumah sakit mungkin akan meningkat gitu ya. Yang sebelumnya mungkin rugi, jadi bisa lebih baik gitu pendapatannya. Lalu ada sektor transportasi dan logistik ya. Ya, menjelang hari raya, sebetulnya kan logistik juga permintaannya naik gitu ya. Lalu yang udah mulai-mulai mudik, udah mulai-mulai cuti gitu ya. Udah mulai berangkat gitu. Oke, berikutnya. Oops. Oh iya, proyeksi IHSG kita langsung aja ke trading view gitu ya. Nah, udah kelihatan ya layar trading view aku. Udah gitu ya. Oke. Nah, ini dia indeks kita ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Ini IHSG itu masih bergerak dalam pola bulis parallel channel. Bulis parallel channel ini di kotak yang atas bawahnya ungu ini ya. Yang tengahnya itu warna biru muda gitu ya. Nah, ini yang terakhir itu candle 14 April 2022 kemarin ya, hari Kamis lalu. Nah, ini kan tanggal 11 April. IHSG rekor all time high ya dalam menyambut gotu. Indeksnya tertinggi sampai ke 7.355 gitu. Berikutnya juga masih excited, sentimennya masih tinggi. Masih bisa di atas 7.320 IHSG-nya. Lalu, hari-hari berikutnya udah nggak berhasil melewati 7.300-an ya. Mungkin kalau Bapak-Ibu, ya banyak yang memperkirakan ya, IHSG itu baru bisa mencapai 7.300 di kuartal kedua di bulan Juni atau bahkan di kuartal ketiga. Nah, tapi justru hanya baru beberapa hari di kuartal kedua ini, hebatnya IHSG udah berhasil menembus 7.300 sekian gitu ya. Meskipun abis itu secara mingguan ditutupnya di 7.235 gitu ya. Jadi, IHSG ternyata sangat bagus, sangat kuat, sangat bulis gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih Bapak-Ibu, ini candle 2 candle terakhir, di candle 13 April dan 14 April ini kelihatan candle reversal ya Bapak-Ibu. Jadi, di tanggal 13 April dia itu masih kuat naik, masih candle-nya hijau gitu ya, closing-nya juga menguat ya. Tapi, candle berikutnya, hari tanggal 14 kemarin, itu open-nya sedikit lebih tinggi daripada closing kemarin, dan tutupnya itu, body candle-nya nih yang merah, malah di bawah opening-nya harga di tanggal 13 April, kayak gitu, ini tanda-tanda candle reversal gitu ya. Jadi, mungkin diperkirakan Senin, apalagi kemarin closing-an Amerika terakhir juga masih merah ya. Kemungkinan IHSG bisa turun dulu nih ke 7.215 ya, 7.200-an lah supportnya gitu. Oke, kalau secara mingguan, diperkirakan sih ya IHSG setelah turun, IHSG jadi kalau secara mingguan ada support 2 gitu ya. Antara di 7.200, kalau misi tertembus lagi, dia itu masih bisa turun ke sini, 7.140-an ini ya, ini support berikutnya kayak gitu. Resisten-nya kita tahu ya, kurang lebih di level tertingginya di 7.355, kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa lihat ya, secara sektor. Nah, kemarin ini sektor kesehatan ya, yang naik, sektor basic industry justru paling rendah ya, kemarin ya. Basic, kira-kira sama apa aja ya, yang bisa kita, bisa kita pantau, dari basic industry, oh mungkin ini ya, TPI ya, kita lihat dulu. Kemain, koreksi, siapa tahu ada entry point. Oh, ternyata belum. mungkin ada BRPT, kita sambil cari stoppik hari Senin ya, teman-teman. BRPT juga belum. Mungkin ada yang bisa kasih usul saham apa untuk hari Senin, stoppiknya. oh iya, betar, ada yang rice hand. Halo, selamat siang, Bu Liana. Halo. Halo, siang, Bu. Ya, kedengeran, Bu. Kedengeran, ya? Iya, kedengeran, Bu. Aku mau tanya dong, itu kan tadi kan sektor teknologi naik tuh ya. Iya. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya IHSG dulu tuh. IHSG kan tadi MACD-nya udah mulai ini ya, udah mulai melemah ya kayaknya ya. Iya, betul. Makanya itu juga yang menjadi pertimbangan aku untuk, ya kayaknya aku pikir Senin itu bakalan koreksi dulu gitu, Bu. Apalagi secara keren juga udah resversal. Iya. Nah, kalau tadi rekomendasi yang tadi reviewnya itu teknologi kan naik tuh ya. ini bisa bertahan sampai kapan nih kira-kira ya. Terus sama komoditas masih oke nggak nih? Keliatannya kan memang Ukraina-Rusia juga masih berlanjut nih ya. Cuma takutnya Indonesia juga kan nggak kuat karena inflasi komoditas yang naik kan otomatis inflasinya juga tinggi tuh. Iya kan? Jadi ngeri-ngeri juga nih bingung jadinya mau gimana ya. Prediksinya gimana kalau minggu ke depan gitu. Saya sih sedikit mau tanya yang teknologi tuh di MTDL. Kebetulan kemarin kan MTDL cukup naik kenceng tuh ya. Iya. Cuma sih saya belum take profit gitu. Tapi udah mulai menanjak tuh. Nah, itu masih bisa hold apa nggak? Kemudian kalau kita lihat kan BBM juga mau dinaikin nih ya. Ada pengaruh nggak ya sama Akra ya? Oh ya. Saya lihat sih kemarin searching Akra juga. Kayaknya udah agak mulai-mulai naik tuh. Tapi nggak tahu udah kalau saya salah ya. Teknikalnya. Masih belajar-belajar juga gitu. Iya. Iya. Oke. Siap. Makanya komoditas yang ke Ivi gitu kan mulai naik. Kemarin kan toba tapi mulai turun lagi ya kan toba. Nah, itu masih bisa kita hold tapi gimana ya kalau komoditas ya. Iya. Itu dulu deh. Siap, Buliana. Makasih, Bu. Yuk. Oke, Buliana. Makasih ya, Buliana ini selalu setiap setiap minggu dan di grup prioritas juga selalu hadir. Ini yang bikin aku semangat juga nih bikin kelas. Ada Buliana, ada peserta-peserta yang aktif gitu ya. Jadi makin seru kelasnya. Nah, terkait soal si MTDL ya. MTDL ini juga udah kita sounding ya di grup prioritas di tabel juga ya. Masih ada nih si MTDL gitu ya. Cuman kita memang udah beli dari semingguan yang lalu ya. Jadi, ternyata kita lihat kemarin langsung lompat 8,76 persen gitu ya. Nah, kalau aku perkirakan MTDL ini memang udah deketin resisten ya, Bu. Di deket area 760-an lah gitu. Mungkin bisa di take profit aja kalau udah cuan ya. Harusnya sih yang ikutin dari tabel udah dapet 10 persenan gitu ya. Udah udah cukup lah dalam beberapa minggu gitu ya. Itu soal si MTDL. Ya, kalau si Toba ya. Toba ini kelihatan ya. Ini ada garis resisten. Tinggal aku tarik lagi panjangin. Nah, ternyata memang benar nih. Di kisaran sini memang ada resisten gitu. Di kisaran 13-15 gitu ya. Jadi, sebaiknya ya dijual aja Toba. Nanti kita tunggu di 1050 atau 1060 lagi. Kayak gitu si Toba. Kalau soal si teknologi hari ini. Eh, minggu ini kan teknologi memang menguat ya. IDX Techno itu menguat. Ya, betul. Memang ini dipengaruhi oleh Gotu seperti jawaban si Ibu Maria Teresa nih di chat ya. Itu dari Gotu sentimennya ya. Tapi, kalau aku lihat ini kalau dari IDX sektoral juga ya emang menguat tapi mencurigakan sih menguatnya ya. Lalu juga ada resisten di kisaran 9.180 an. Kayak gitu ya. Kemungkinan minggu depan masih bisa terkoreksi ya. Kayak gitu. Kemarin juga ada rilis laporan keuangannya si Bukalapak ternyata ruginya tambah besar. Kayak gitu ya. Dan jadi investor ya memang Gotu kan ruginya besar ya. Bapak Ibu. Gitu ya. Kemungkinan minggu depan ya investor akan mencerna gitu ya. Wah si Bukalapaknya rugi nih. Awal tahun pertama rugi. Berikutnya bukan makin untung makin rugi. Ya bisa jadi apalagi sekarang juga kan banyak yang mulai membandingkan head to head antara Gotu sama si Buka ya. Jadi bisa mikirnya wah si Gotu jalan-jalan tahun depan makin rugi nih kayak yang udah listing duluan itu kayak gitu. Tapi kalau untuk scalping ya teman-teman Gotu nih aku lihat masih menarik kayak gitu ya. Masih menarik karena sebelumnya dia ada inside bar nih di tanggal 12 April yang besar banget nih. Jadi di range supportnya itu di 370 sampai ke 422 gitu ya. lalu kalau misalnya buy risknya jadi bisa kita katas di 370 tapi targetnya bisa kita tunggu di 420an itu kan lumayan jauh risk rewardnya ya. Ini bisa untuk spekulasi kayak gitu. Tapi kalau aku lihat sampai akhir minggu ya IDX Techno kemungkinan gak bisa terus-terus menguat gitu. Kemungkinan awal-awal minggu dia bisa naik tapi menjelang akhir minggu dia bisa terkoreksi kayak gitu. kita bisa lihat anggota-anggotanya si IDX Techno siapa aja gitu ya. Nah ini ada si MTek nah MTek cukup menarik nih kelihatannya ya. Ada Hammer nih kemungkinan bisa buy nah bisa kita pantau nih ya. Aku juga sambil catat dulu jadi sambil nyari stock pick buat Senin ya. MTek apa lagi ya sektor teknologi mungkin ada yang bisa kasih usulan multipolar ya multipolar ya multipolar enggak apa lagi ya yang teknol oh ya DMMX ada apa nih wow minus 5% ya kemarin oke kita lihat ke Q&A dulu kalau gitu dari Ibu Asri ADMR kedepannya gimana nah kalau sektor komoditas ya seperti pertanyaan Bu Liana tadi sebelumnya nah ADMR juga menarik nih untuk Senin ya RSI stokastiknya Golden Cross nih menarik ya ADMR tapi agak spekulasi sih ADMR soalnya udah naik banyak tuh gitu ya agak spekulasi sih ya kemungkinan di level 3000 kita bisa TP lah ADMR gitu ya dan juga ini komoditas kan udah naik dari minggu lalu minggu ini naik juga nah biasanya semingguan dia itu ada potensi koreksi apalagi kalau kita lihat komoditas rata-rata udah pada kena area resisten APTBA udah tinggi banget tuh apalagi yang paling kelihatan jelas si ini nah si INCO ya ini aku ada tarik Fibonacci resistennya ternyata lumayan pas ya kemarin tertingginya sempat di 8.050 nah pas di area resisten Fibonacci ya teman-teman gitu ya ini udah kita target kita panggil buy dari harga 7.050 ya jadi ini INCO kalau kemarin harusnya sih udah pada jual tapi kalau belum buru jual kemarin karena kemarin naiknya juga lumayan signifikan 7 persenan Senin bisa siap-siap jual ya apalagi bugi ya kalau saham komoditas wow itu dia si BRMS gap up contohnya dibalik dibanting turun kejamnya semoga gak ada yang kena beli di pucuk ya ya bumi juga mulai kelihatan reversal nih semoga udah pada jual ya jangan masih pada nyangkut ya gitu sih komoditas kalau aku lihat minggu depan bisa berpotensi kena profit taking karena udah naik beberapa minggu terakhir kayak gitu ya oh kemungkinan yang bisa kita pantau ya yang belum kena area resistennya nah ini zinc menarik nih gitu pas di support ada doji lagi nih nah mantap nih zinc ya ini untuk awal-awal minggu lah ke komoditas gitu ya lalu ada pertanyaan dari Pak Arief Supra Yogo saya ada Elsa elsanya di 2.96 oh wow beli di tertinggi kemarin ya si Pak Arief ini oke lagi pertanyaannya apa kedepannya ada peruang untuk ribbon naik atau mungkin sebaliknya terima kasih sebelumnya oke nah kalau dilihat ya ini Elsa itu ada support nih gitu area support di kisaran ini nah di kisaran ini lalu juga sebenarnya area sekarang kan udah deket sama supportnya ya terus RSI stokastiknya ini juga udah balik arah nih udah hampir golden cross gitu ya MACD-nya juga udah dari merahnya tadinya kenceng merahnya tua ya jadinya merahnya mulai menuju ke ijo gitu kalau diperkirakan sih si Elsa ada kemungkinan naik gitu ya tapi juga di tanggal 12 April ternyata dia ada inside bar jadi ada resisten di kisaran 296 gitu jadi dipantau aja di area 296 gitu asal dia nggak lewatin 284 itu masih oke untuk di hold gitu ya oh ya tadi buliana ada nanya soal akra juga ya akra akra sama Elsa ini sama-sama saham minyak ya teman-teman kalau si akra akra ini juga sebenarnya menarik ya ini kemarin MACD-nya sempat memudar menuju ke ijo gitu ya ops dia mau earning ya tanggal 22 April minggu depan ya kemungkinan kalau dia agak naik bisa dijual aja nih bu ya masih oke sih untuk di hold gitu ya cuman jangan sampai jual jangan sampai dijual setanggal 21 harusnya dijual gitu si akra ya kayak gitu itu ya buliana Pak Arief CCSI rekomendasi buy dan sell berapa wah ini kayaknya agak unik ya aku sih gak ngeliat ini sebagai rekomendasi buy ya Pak dari Pak Anonymous ini jadi aku gak tertarik sih sama sahamnya juga pergerakannya cukup rapih ya jadi kayaknya agak sulit dianalisa gitu ya oke ASA nah ASA menarik nih dia masuk ke IDX logistik ya yang padinya naik secara penguatannya paling besar di minggu ini gitu ya wah tapi hati-hati ada gap up nih si ASA ya ASA menarik banget nih ASA tapi seminggu udah naik berapa ya udah naik 9% nih seminggu gitu ya iya kemungkinan targetnya kalau udah punya bisa jual di 2700 ya teman-teman gitu kalau aku sih ngarepinnya turun dulu karena dia ada gap nih gitu tapi kalau udah ada posisi bisa siap-siap jual di 2700 gitu ya bagus nih ASA sayangnya dia udah nge-gap up gitu jadi kalau dia udah gap up kita tunggu dia turun dulu gitu ya oke pegas pegas menarik sih secara teknikal ya kemarin ada candle reversal untuk naik nih di tanggal 12 dan tanggal 13 ya cuman pegas nih masih pun gas tuh harganya naik dia suka diem aja gitu ya kalau udah punya posisi ya boleh dijual di 1400an gitu ya cuman kalau mau buy sih aku gak menyarankan ini ada yang raise hand oke bu Maria Ufa halo bu Maria selamat siang bu Maria atau kalau belum bisa join suara bisa diketik aja ya bu Maria pertanyaannya ini bu Maria Ufa namanya mirip banget saya nama teman-nama aku dulu waktu sekolah oke kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanya lagi aja ya teman-teman oke itu pegas ya BBHI nah Pak Michael Hendry BBHI barang di 5.900 kita lihat gimana BBHI masih oke Pak default aja dia masih polanya mirip sama si IHSG masih bergerak dalam pola bulis parallel channel masih oke aja nih default gitu ya default aja lagi juga ada floating profit ya Inko barang di 6.900 belinya udah tinggi juga ya si Pak Michael Inko atau kayaknya udah keluar beli lagi nih Pak Michael 6.900 oh enggak ya 6.900 nah iya nih Pak Michael termasuk yang masuk di grup prioritas udah beli dari harga 6.900an bahkan ya dari di kotak biru ini udah siap-siap jual aja Pak si Inko gitu ya Adro 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 nya juga jangan entry dulu Pak ini udah tanda-tanda mau reversal nih candle-nya gitu ya daripada Adro mendingan ADMR kayak tadi ya dari Ibu Paula Chandra C mau nanya Becap TAPG RAS Becap Gap down ya kemarin Becap aku liat sih jangan dulu ya jangan dibeli dulu ini masih mau turun Becap TAPG RAS TAPG juga belum mungkin kalau sawit si LCB nggak sih lebih bagus coba kita lihat gimana si LCB nah karena LCB lebih bagus gitu ya LCB lebih bagus si TAPG kalau Ali aku rasa kayaknya udah dipucuk nih udah siap-siap jual nah harga kita soalnya Rp13.000 ya Ali Rals 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 belum menarik sih Rals ya mungkin kalau beri perpanjang tuh gitu ya kemarin ya race-nya juga sempit ya kalau kita mau buy di support target-nya juga paling cuman 2,5% malas deh capek-capek Mendingan kita tunggu dia turun dulu sampai ke 730 nah kita lihat nih potensi profitnya berapa kalau 730 kita harus sesuaikan ya teman-teman risk dan rewardnya jangan sampai reward cuman 2%an gitu risikonya 2% juga 3% 5% jangan sampai risiko itu lebih besar daripada reward yang kita dapat gitu ya nah gitu kita lebih baik tunggu di 730 target-nya di level tertinggi kemarin kurang lebih target 7% berarti gitu ya oke kayak gitu ya transportasi Bu Liana transportasi apa aja ya yang jadi favorit sahamnya aduh aku gak pake mouse agak susah nih transportasi iya asal udah dibahas ya BPTR nih gimana gak juga SMDR SMDR udah udah deket tuh Fibonacci-nya ya udah kelihatannya udah udah capek dia naiknya gitu ya transportasi logistik oh CMPP wow keren banget nih CMPP menarik nih pun spekulasi buy ya ini candle-nya tanda mau naik nih reversal naik gitu ya CMPP coba kita tungguin Senin ya CMPP bawahnya juga lower indicator-nya mendukung nih teman-teman jadi menarik sih CMPP kita lihat ya race-nya masih berapa nih bagus-bagus sih kita bisa buy di support-nya nih target-nya masih 18%-an ya CMPP tapi kalau kita gak mau nunggu misalnya hasil KK masih 12%-an nice nih CMPP Iyata oh Iyata pas kena support di Fibonacci-nya nih ada Doji juga tapi tunggu dulu deh selasa baru kita pantau lagi ya gimana nih CMPP eh si Iyata itu ya oke asa bu Liana ada di 2600 iya bu Liana jadi kalau udah punya asanya TP di 2700 aja ya itu ya karena ini main ada gap mungkin dia bakalan turun dulu gitu ASLC 224 oh iya ASLC juga menarik nih teman-teman 224 harusnya masih bisa naik nih si ASLC lebih bagus bisa target di 232 ASLC oke indie wow indinya nih udah tanda-tanda mau turun ya siap-siap dijual aja ya apalagi kemarin juga ada gap nih 2 hari yang lalu gitu ABMM ABMM bukan yang masih naik terus ya tuh oh ABMM tapi ada hammer nih kemungkinan bisa reversal ya ABMM BULL menarik gak BULL kita lihat BULL oke BULL BULL gak menarik gitu ya oke dari Bu Lina pertanyaan terakhir ya soalnya aku juga ada janji dokter abis ini Mtech fresh di 2348 23 2348 2348 bagus aja Bu Mtechnya masih boleh hold kok ini bisa jadi stock pick Senin mah Mtechnya BRMS 187 baiknya TPP hold rencana mau di swing 187 ini mah udah cuan ya Bu oke baiknya gimana 187 dibawah banget ya kalau aku bilang sih jual aja Bu gitu orang udah tanda-tanda reversal gini udah cuan juga ya gak usah dipusingin jadinya dijual aja BRMS nya buat beli baju buat beli baju baru BBPT support resistance nya support nya di 78 gitu ya oke dari Q&A beres dari chat wah banyak juga ya dari chat ya indeks indeks melemah karena IPO goto indeks mana yang melemah ya pak IHSG kan menguat kalau LQ45 kompas ratus goto belum masuk gitu ya indeks 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 udah dibahas asa udah mayora ya mayora menarik gimana kabarnya wow turun ya mayora mayora belum menarik ya kalau untuk di buy kita tunggu dia turun lagi dulu nih ke 1500 gitu ya kalau mungkin kalau udah punya boleh di cut loss dulu ya tapi tergantung punya di posisi berapa mungkin kalau punya dari bawah siapa tau kan mayorah MPPA MPPA juga menarik MPPA bisa buat Senin nih MPPA apalagi minggu depan udah deket-deket THR ya aroma-aroma THR udah semakin wangi minggu depan udah bisa direalisasikan dalam bentuk baju baru dan segala wujudnya oke pertanyaan terakhir dari chat itu dari Pak Agus Dino Suristio ya soalnya aku udah janji jam 4 nih sorry aku agak buru-buru hari ini mayorah MPPA udah indofood indofood enggak belum menarik WIRG Tommy Hutomo WIRG singat aku menarik deh nah masih boleh spekulasi buy nih WIRG BMHS BMHS udah boleh take profit kurang lebih ada resisten di area closing ya United Tractor oke United Tractor udah mau bagi dividen juga ya tanggal 20 April tanggal 19 berarti terakhir hold ya dividennya berapa ya United Tractor ya belum aku cek nih mesti dilihat dividen yieldnya besar atau enggak karena dia ini udah naiknya luar biasa ya dalam sebulan terakhir udah 16% ya gitu karena ini mau bagi dividen nanti begitu habis dividen biasanya ceblos gitu ya MPPA udah dibahas TINS this more reversal notanya fix small itu lihat dimana Pak Robert fix di ini pak di trading view aduh jadi nganggur nih ngetiknya nah polat ini gitu ya si fix tuh ini fix agak naik ya minggu ini ya makanya S&P nya radar turun gitu ya dia akan bertolak belakang BBKP apa menarik BBKP ya secara indikator secara teknikal kelihatan menarik tapi dia ada inside bar ya Pak nih di inside bar nya tuh 7 April dia buat jadi support resistennya gitu ya ini dia tuh ada di 220 resisten supportnya ada di eh sorry resisten di 232 BBKP supportnya di 220 gitu ya cuman agak lembut pergerakannya lebih gesit yang lain kelihatannya gitu ya Rans belum menarik Petro oh iya Petro Petro kalau gak salah menarik deh Petro sih ya nah Petro menarik nih wah tapi kemaren Doji ya jangan buy dulu deh ditunggu dulu aja Dewa eh Dewa dari Pak Henry Agustin Dewa TP berapa Dewa sebenarnya aku gak pernah rekomen ya tapi Dewa Dewa ini akhirnya bangkit dari kubur ya selama beberapa belas tahun udah SMP dia oke Dewa ini sebenarnya agak susah dianalisa sih ini sahamnya ya cuman kalau misalnya mau TP di level terpingginya di 79 itu juga bisa siap-siap TP atau bahkan di kisaran sekarang ya kalau udah punya dari bawah gitu ya sebenarnya gak pernah aku rekomendasikan soalnya agak sulit dianalisa Dewa ya dia baru bangun nih 29 Maret oh iya Bu Maria kepencet ya tadi oke AMRT AMRT harusnya nih bisa mudik pendapatannya bagus nih kan pada banyak yang istirahat ya di rest area pasti nyarinya AMRT gitu ya nah tapi kenapa ya dihilang nih nah AMRT kalau mau spekulasi buy boleh aja nih ya boleh aja dibeli ada support MA5 gitu ya same same belum ada tanda-tanda mau naik yang ada reversal iya same transportasi perkapulan yang potensi naik ke SMDR ada gak C gimana kalau si Temas gimana kabarnya Temas belum ya Inko masih aku hold Rp5.900 TP aja kah dari Ibu Winarti iya wah Ibu Winarti bisa dapet bisa belanjanya bisa penuh nih keranjangnya nih kejuan lebar dari Inko congrats ya Ibu Winarti boleh di TP aja dari Ibu Yeni Gosko minggu depan kemungkinan sawit bisa melemah sih ya cuman kalau Gosko kan bisa enggak sesuai juga sama pergerakan sawit ya Gosko kalau mau spekulasi buy boleh ya targetnya bisa di level tertinggi dia kemarin di 246 ya kalau dia di bawah 210 bisa di cut loss gitu PTBA masih bisa hold enggak PTBA PTBA ini udah dekat-dekat area tertingginya ya Bu kemungkinan ini senen bisa merah ya gitu ya bisa di take profit aja Bu Liana harum tadi unit detractor udah dibahas ya Bu unit detractor harus diperhatikan tuh dividend yieldnya berapa terus juga kemungkinan tanggal 19 itu cum date-nya ya ini harum kemarin tanggal 13 ini ada gap kemungkinan dia bisa koreksi apalagi kemarin tanggal 14 April ini dojinya merah ya tanda-tanda mau turun gitu ya dari Pak Agustinus yang terakhir keras kerasnya tanda-tanda reversal ya Pak kalau udah punya boleh di sell MDKA MDKA dia masih dalam bulis parallel channel terus dia ke koreksi tapi ditahan di garis tengah yang putus-putus ini nih ya 5250 kalau udah punya ya bisa diperhatikan apakah dia ngejeblos atau enggak bagus-bagus dia masih bisa mantul lagi naik ke target berikutnya di 5650 gitu ya jadi kalau dia nggak berhasil jeblos ya kita bisa tunggu aja dia sampai ke 5650 gitu ya tapi kalau di jeblos yang udah punya posisi sebaiknya dijual dulu lalu kita tunggu beli lagi jadi 4875 gitu ya itu MDKA BBTN BBTN sinyal palsu ya kemarin ini kalau dia nembus kalau dia tembus di bawah kalau dia besok open di bawah closingnya tanggal 14 April baiknya itu udah apapun yang terjadi dijual aja ya mungkin dia bisa turun terus ya eh tapi dia ada support ya di MA200 nih bentar sorry sorry BBTNnya kalau sekarang kalau udah punya bisa dicermati area support MA200 di 16.05 ya kecuali dia itu menjelang penutupan masih turun ngejeblos di bawah 16.05 itu boleh dijual aja gitu ya kita harapkan MA200nya ini bisa support kuat gitu ya Pak Agustinus sorry aku ralat ya oke terakhir sampai Pak Agustinus ya Bapak Ibu sorry gak bisa menjawab semuanya mungkin kalau oh yang teman-teman prioritas bisa kita diskusi lagi hari Rabu ya nanti kita bisa diskusi lagi minggu depan kayak gitu oh Guliana raise hand oke Guliana terakhir nih karena kamu mau buru-buru jadinya saya juga buru-buru iya ya komoditas jadi minggu depan aku bisa yang udah TP bisa TP aja ya yang udah cuan yang udah cuan dan kira-kira yang tadi aku sebutkan udah dekat area resisten boleh di TP aja ya Bu diamankan buat beli baju THR ya aduh eh kalau itu konsumer masih bisa gak sih jalan gak sih kemungkinan masih bisa kali ya karena kan kelihatannya THR ASN juga pada belum cair nih minggu depan konsumer kayak ya si konsumer retail ya aku udah pegang LPPF sama Rals kayak tadi kan Rals satunya udah ini ya udah breakdown ya iya LPPF bentar ya aku masih minus nih iya trading view-nya juga error nih loading-loading terus LPPF bentar ya Bu oke nah baru bener nih internet LPPF ini MA-nya Death Cross ya Bu malah mau turun nih gitu ya oh LPPF ada bagi dividen rupanya ya dapet dividen Bu cuman dividennya perlu dicek berapa ya ya mungkin kalau misalnya dividennya gak terlalu besar daripada dia turun terus mungkin bisa dijual aja nih LPPF-nya perlu dicek dividen yieldnya berapa nih Bu gitu Bu Liana oke oke kalau gitu masih kurang ya kalau dividen itu kita holdnya sampai X-Date apa cum-Date sih sampai cum-Date Bu X-Date udah gak dapet ini ya dia kelihatannya cum-Date-nya udah tanggal 13 iya sampai cum-Date berarti ya kita kalau sampai cum-Date ya iya sampai tanggal 13 kalau ibu hold itu masih dapat dividen iya sampai cum-Date berarti ya iya satu lagi dong kalau MC oke gak kelihatannya mesin mesin sih ini teknikalnya oke cuman kelihatannya sepi dan loyal ya Bu takutnya sideways kalau telekomunikasi gimana kayak Excel gitu Excel masih boleh di hold Bu masih kesuka di di low-nya kemarin di 2710 masih boleh nih iya kalau friend udah ini ya udah resisten ya 88 88 ya kemarin penutupan ya masih bisa hold gak friend oh hold aja terus Bu dia masih nge-break out nih masih lari terus kalau udah punya posisi ma ditahan aja terus oke iya kalau esip sorry banyak nih keranjang saya saya jadi bingung esip wah esip udah dekat resisten Bu 1-3-2 1-3-2 1-3-2 ya iya tapi kalau dia berhasil nge-break out kemungkinan esip masih bisa naik lagi gitu oke 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 jadi hold dulu apa sampai restrikan kita tunggu dulu ibu bisa cari hati dulu nih di 1-3-2 1-3-2 kira-kira dia bisa lewatin enggak 1-3-2 kalau dia semangat lewatin 1-3-2 naik terus 1-3-5 udah ibu diamin aja tapi kalau ternyata perlu berjuang dia di 1-3-2 udah ada ibu jual aja gitu misalnya ibu bisa amatin di candle 5 menit live trading ya bu yang live ya iya kalau duit doit sama energi gimana bagus gak doit doit reversal reversal ya energi sideways nah kemana-mana aku tanya dong kalau misalnya kayak begitu ya kayak duit energi gitu ya itu baiknya kita tetap hold aja atau kita cut loss gitu menurut kamu udah ada posisi maksudnya ya ya udah ada posisi kalau kayak gitu gimana tuh menurut kamu karena beberapa emiten kan kayak gitu juga tuh maksudnya aku masih ada yang merah-merah gitu baiknya di hold aja kita lihat kita baiknya kita hold atau tetap udah sell cut loss gitu atau gimana liatnya dari mana sih ibu doit targetnya berapa bu doit kayaknya kan punya posisi 618 tuh cuma memang kalau liat candlesticknya kan resistennya juga udah bingung ya udah agak tinggi tuh bu si doit gitu ini kalau dilihat dari lower indicator ini juga kelihatan ini kan emasidinya udah tua ya emasidinya udah ganti-gantian warnanya ntar ijo tua ntar ijo muda ntar ijo tua ntar ijo muda itu udah ogah-ogahan naiknya udah gak semangat gitu kita kalau masih semangat hold masih optimis hold itu kalau emasidinya masih menguat makin lama makin tinggi makin hari makin tinggi dan warnanya ijo tua itu itu masih optimis untuk hold apalagi ini rsi oscilatornya udah mulai turun ibu udah dead cross jadinya gitu jadi dia udah mau overbought udah menuju ke overshot nih udah mau turun gitu perlu perhatiin volume gak kalau misalnya itu volume kalau mau ada yang perhatiin volume ada juga yang enggak dari indikator lain kan juga udah udah terwakilkan seperti itu bu ya 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 jadi baiknya kalau kayak gini udah cut loss aja ya mendingan ya nanti kalau ada posisi lagi baru beli lagi di 618 ya doitnya ya cuma terlalu jauh sih sebenarnya ya kemungkinan ibu bisa jagain di 595 kalau dia jeblos udah ibu cut loss gitu ini pakai MA5 nih yang biru biru nih bu gitu ya oke tapi kalau mau lebih aman ya ibu tungguin dia mantul ke level-level kisaran 640 ibu pasang target jual aja gitu iya iya kalau energi gimana posisinya ada 183 enggak turun jauh enggak beda jauh juga ya kalau gitu ini energi kelihatannya nih dia harus ibu pasang target kurang lebih di 187 gitu ya karena dia sewaktu-waktu shadow-nya panjang-panjang ini bu gitu kan kayak tanggal 11 nih dia sempat mantul ke 195 lompat sampai ke 195 tapi closing-nya kempes di 176 gitu terus di tanggal 13 dia sempat sampai ke 204 tapi closing-nya merah lagi jadi karena aku ibu amankan posisi di 188 atau 187 gitu saya beli karena ini nih saya lihat indikatornya RSI kan dia agak naik tuh ya jadi saya kan masih hold tuh saya ngeliatnya indikator RSI nya tuh yang biru kan agak menanjak tuh ya yang paling bawah ya bu iya iya malam kan turun bu dia udah overbought nih tapi kan birunya dia naik tuh enggak ya salah ya salah nilai ya ibu belinya dari tanggal berapa aduh saya lupa deh di 183 saya belinya oh kalau dari tanggal 8 April sih yang ada dia udah mulai turun nih bu 11 April semakin bentara lagi wah dia semakin menuju turun nih kalau yang di tanggal terakhir tuh itu kan agak mau naik tuh birunya iya ini kan dia sebenernya dinamis bu cuman kalau selama dia belum sampai golden cross atau dead cross masih belum fix kalau dia belum belum berpotongan ya iya belum berpotongan gitu ya terus yang kalau dia sampai bawah banget atau paling atas ya antara overbought atau overshot gitu itu baru baru kita bisa menyimpulkan dengan lebih pasti kalau di tengah-tengah gini sebenarnya juga 14 gitu oke oke iya mesti banyak lihat belajar lagi ya terima kasih ibu ya thank you thank you kami ketemu hari rabu happy weekend ya bu oke bapak ibu terima kasih kebersamaannya partisipasinya itu ya stoppiknya yang tadi udah aku bahas ditunggu aja weekly reportnya hari Senin pagi sama stoppiknya ya untuk lebih detail buy dan sellnya targetnya di berapa kayak gitu ya terima kasih teman-teman selamat sore selamat berakhir pekan ya selamat pascah selamat berlibur gitu oke deh sampai ketemu lagi minggu depan dan hari rabu untuk prioritas